Kita ke informasi lainnya, pemirsa Mahkamah Konstitusi akan memutus 8 permohonan uji materi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Persidangan akan digelar secara daring, yakni pemohon akan hadir secara virtual. Sidang putusan pengujian material Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu berlangsung pukul 10 di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus 7 permohonan uji materi tentang ambang batas pencalonan Presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Gatot Normantio dengan kuasa hukum Refli Harun, politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono, hingga anggota DPR RI, Fahira Idris. Dalam permohonan Gatot meminta, MK menyatakan pasal 222 Undang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Ia menilai aturan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2, 62 ayat 2 dan 6A ayat 5 Undang-Undang 1945. Pasal yang mencatat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional. Dan hasilnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak hasil uji materi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.